Intro Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Kali ini Satria seneng banget karena bisa mereview serial terbaru dari Netflix Yang jujur Satria tunggu-tunggu sejak lama Yaitu Money Has Korea, Joint Economic Area Meskipun serial ini diadaptasi dari judul yang sama Dan memiliki konsep yang hampir sama Tapi yang jadi penasaran, ini berlatar di Korea Dan seperti yang kalian tahu, Korea selalu menghadirkan serial yang berkualitas Dan bikin kita deg-degan Secara garis besar, serial ini mengisahkan Korea Utara dan Korea Selatan Yang kini sudah berdamai Dan memiliki percetakan uang bersama Lalu pada saat itulah muncul kelompok-kelompok Yang berencana untuk merampok 4 triliun won dari percetakan tersebut Nah, buat kalian yang penasaran Yuk langsung saja kita menuju ke alur ceritanya Film dimulai dengan berita yang sangat mengejutkan Dimana Korea Selatan dan Korea Utara Kini telah berhasil mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali Dengan mata uang bersama Dan tidak ada lagi pertempuran Perdamaian di antara keduanya Membuat pertukaran budaya terjadi besar-besaran Dan hal itu berdampak langsung pada setiap warga Kita lalu diperlihatkan wanita asal Korea Utara Bernama Tokyo Salah satu penggemar grup K-pop BTS Dia sudah menyelesaikan wajib militernya di Korea Utara Lalu Sin pun berpindah pada tahun 2025 Tokyo dan banyak orang lainnya Melarikan diri dari Pyongyang menuju ke Seoul Banyak dari pria dan wanita ini bersemangat Dengan gerbong kereta yang dipenuhi dengan harapan Karena semua orang percaya bahwa mereka sedang menuju kehidupan yang lebih baik Nampak perbatasan dua negara yang dulu dijaga ketat Kini menjadi pusat zona ekonomi bersama Atau dikenal dengan sebutan Z-EB Namun sesampainya di tempat tujuan Ternyata pada saat itu Tokyo ditipu Petugas migrasi yang menjanjikan pekerjaan Ternyata pada saat itu sudah tidak ada Dan sejak saat itulah Tokyo pun hidup dengan sangat menderita Ia bahkan bekerja sebagai pemandu karaoke plus-plus Dan juga menjadi pelayan restoran Setiap hari ia banting tulang dan bertahan hidup dengan makanan sisa pengunjung Sementara di kota-kota Ramai penduduk Korea Selatan berdemo Terhadap para buruh dari Korea Utara Yang kini jadi gelandangan di kota mereka Selain daripada itu Tokyo juga sering diperas oleh rentenir Dan ia sering dipaksa untuk meminum narkoboy Untung saja ia masih bisa melawan Sejak saat itulah Semua kepedihan yang ia alami Membuat Tokyo pelan-pelan menjadi pencuri Untuk mendapat uang dan menjadi kriminal Lalu satu tahun kemudian Tokyo kini menjadi buronan Wajahnya menjadi daftar DPO Tokyo pun yang sudah semakin frustasi Dengan jalan hidupnya mencoba untuk bunuh diri Lalu di saat detik-detik terakhir itu Datanglah seorang pria misterius Yang belakangan dikenal sebagai profesor Ia kemudian mengajak Tokyo Untuk bergabung bersamanya Melakukan perampokan yang lebih terhormat Untuk mengincar uang sebanyak 4 triliun won Atau jika dirupiahkan Sekitar 46 triliun rupiah Setelah itu kita pun diperlihatkan Beberapa anggota lain Di antaranya yaitu Berlin Yang merupakan buronan pemerintah Lalu Nairobi Meskipun wajahnya cantik Dia ahli menipu dokumen Lalu Moskow Ahli dalam menambang Kemudian Denver Yaitu anaknya Moskow Dan ia merupakan seorang petarung jalanan Lalu ada Rio Seorang hacker Lalu Hensilky dan Oslo Dua Sojoli Mantan preman Setelah itu Profesor lalu menjelaskan Misi mereka untuk mencuri uang Dari pejabat elit Korea Demi masyarakat miskin Pencurian 4 triliun won itu Akan ditayangkan secara langsung Aksi pencurian itu Dilakukan bukan di bank Melainkan langsung Di tempat percetakan uang Yang mencetak uang Untuk Korea Utara Dan Korea Selatan Percetakan itu Terletak persis Di zona ekonomi bersama Atau ZEB Di tengah-tengah perbatasan Korea Selatan Dan Korea Utara Tempat paling aman Dan dijaga ketat Oleh pemerintah Sin berpindah Memperlihatkan para pelajar Yang sedang melakukan Study tour Ketempat percetakan uang tersebut Dan pada saat itulah Profesor Dan kawan-kawannya Mulai beraksi Dua orang pada saat itu Menyamar sebagai pelajar Sementara yang lain Bersiap di dalam bis sekolah Mereka berniat Menyabut aset Truk percetakan Tepat di atas bendungan Hal itu dilakukan Untuk menutupi Suara tembakan Atau suara alarm lainnya Agar tidak diketahui Siapapun Rio pun langsung Beraksi Ia menyadap Sistem keamanan Dan komunikasi Sementara dua lainnya Diam-diam menyelinap Di balik bendungan Dan setelah itu Aksi pun dimulai Mereka kemudian Mengambil alih Semua seragam petugas Dan menuju Ke percetakan Di pintu pemeriksaan Rio kembali Mereta sistem Sehingga data mereka Terdeteksi dengan aman Sebagai petugas Di sana Karena Rio Sudah menyisipkan Dokumen tersebut Di lain sisi Tokio dan Nairobi Mulai dicurigai Dan disinilah Aksi mereka Kembali terjadi Dengan sekejap Mereka melumpuhkan Beberapa petugas Tanpa perlawanan Rio pun Mulai mereta Sistem keseluruhan Dari dalam Percetakan tersebut Pada saat itu Mereka sempat Kehilangan Salah satu pelajar Dan setelah dicari Ia berada Di dalam Sebuah toilet Pelajar ini Bernamaan Dan ia pun Langsung dikumpulkan Dengan yang lain Kemudian Mata mereka Ditutup dengan Kain merah Di sana Berlin mengatakan Agar mereka semua Menuruti perintah Atau kalau tidak Nyawa mereka Dalam bahaya Tim kemudian Menyuruh para Sandra Untuk mengumpulkan Kartu identitas Dan semua alat komunikasi Lalu Tak lama kemudian Terdengar suara Telepon Dan menurut Direktur percetakan Telepon itu Berasal dari Kantor pusat Jika telepon itu Tidak dijawab Maka kantor pusat Akan curiga Berlin pun Lalu membawa Seorang wanita Bernama Misun Untuk mengangkat Telepon tersebut Dan dengan ketakutan Wanita itu pun Mengangkatnya Delensisi Rio Moskow Dan Denver Di bawah tanah Sedang berusaha Membuka berangkas Setelah itu Berlin melapor Pada profesor Yang sedang Mengawasi mereka Semua di ruang Rahasia Lalu setelah itu Mereka pun Menyalakan alarm Tanda bahaya Di bank tersebut Pada saat itu Direktur percetakan Sedikit keheranan Kenapa Para perampok itu Menyalakan alarm Tanda bahaya Padahal itu akan Memancing polisi Ia pun mencoba Untuk mengintip Namun ketahuan Oleh Berlin Ternyata mereka Semua menyalakan alarm Itu merupakan Bagian dari rencana Mereka pura-pura Ketahuan Lalu akan baku tembak Dengan polisi Kemudian pura-pura Mundur ke belakang Dan tanpa Membunuh siapapun Mereka akan Berlindung Di dalam percetakan itu Dan benar saja Tak lama kemudian Polisi datang Dan aksi mereka Mereka pun kembali Dimulai Dalam baku tembak itu Ryo pun tertembak Dan hal ini Memancing Anggota yang lainnya Untuk berusaha Menembak polisi juga Meskipun Tokyo sudah Memperingatkan Teman-temannya Namun Tak ada pilihan lain Mereka sakit hati Ryo sudah tertembak Lalu Tak lama kemudian Mereka melempar Bom asap Dan masuk ke dalam Sambil membawa Ryo Untung saja Pada saat itu Keadaan Ryo Masih baik-baik saja Berita pun kini Langsung menyebar Ke penjuru dunia Dimana Percetakan uang terbesar Korea Kini diduduki Oleh perampok Sontak pejabat Korea Utara Dan Korea Selatan Pun bertemu Untuk mencari Jalan Tengah Sebelum berlangsungnya KTT antara Dua negara Beberapa hari lagi Akhirnya Untuk pertama kali Dibentuklah gugus tugas Polisi gabungan Dari kedua negara Untuk menyelesaikan Masalah ini Pemerintah pun Menunjuk kepala polisi JIA Jun Chan Su Untuk mengawasi Satuan tugas itu Dan perundingan Akan ditangani oleh Detektif polisi Sun Woo Jin Dari agensi Kepolisian Jong Ji Di lain sisi Para perampok Menyuruh semua Sandra Untuk melepaskan penutup mata Lalu mereka pun disuruh Untuk memakai Baju dan topeng Yang sama persis Dengan yang mereka gunakan Tiga jam setelah Perampokan Di lokasi Woo Jin bertemu Dengan perwakilan Kemenhan Yaitu Kapten Cha Kapten Cha pada saat itu Sempat meremehkan Woo Jin Menurutnya Masalah ini Tidak perlu perundingan Karena pasukannya Akan mampu Menyelesaikan masalah Dalam lima menit Namun Woo Jin dengan tegas Membantah Karena perundingan Jauh lebih baik Untuk menjaga Keselamatan para Sandra Akhirnya Pak Chang Su pun setuju Untuk melakukan perundingan Dan mereka pun mulai Berunding melalui Sambungan komunikasi Ryo pun Ryo pun Lalu mengalihkan telepon Hingga tersambung Ke sang profesor Di sana Woo Jin mulai Membujuk profesor Hingga ia menyuruh Untuk melepaskan Para pelajar Agar tidak terlalu Banyak yang harus Diawasi Profesor pun mengatakan Perkataan Woo Jin Ada benarnya Dan ia mengatakan Jika mereka Hanya berempat Dan dengan melepaskan Beberapa pelajar Mereka akan Lebih santai Profesor pun Mengatakan Akan mempertimbangkan Masukan tersebut Lalu mematikan telepon Sebelas jam setelah Perampokan Woo Jin berbincang Dengan Duck Chol Mengenai perkataan Profesor yang mengatakan Jika mereka Berjumlah 4 orang Talam kemudian Ia melihat Para pasukan Dikerahkan Woo Jin pun Langsung menemui Pak Chang Su Dan meniakkan Hal tersebut Pak Chang Su pun Mengatakan Sesuai perkataan Perampok sebelumnya Jika jumlah mereka Hanya 4 orang Namun Woo Jin dengan tegas Mengatakan Jika mungkin saja Itu adalah jebakan Agar mereka lengah Namun Perkataan itu Tak dihiraukan Bahkan Woo Jin Diusir dari ruangan Setelah itu Woo Jin pun Akhirnya pergi Ke sebuah kape Didekat lokasi Perampokan Yang ternyata Temannya itu Merupakan si Profesor Dalang dibalik Perampokan ini Mereka berdua pun Mengobrol Dan ternyata Mereka beberapa hari Kebelakang Sudah mulai dekat Namun Woo Jin sendiri Tidak tahu Bahwa sebenarnya Dia adalah Dalang dibalik Semua perampokan ini Profesor sudah Menganalisis dan Merencanakan semuanya Dengan sangat matang Ia bermaksud Memanfaatkan Woo Jin Tanpa ia sadar Untuk membantu Menyukseskan Rencana mereka semua Dan dari Perbincangan sederhana Profesor pun tahu Bahwa penyerbuan militer Akan segera terjadi Hal ini pun Menjadi informasi penting Agar mereka bisa Bersiap-siap Di dalam Singkat cerita Penyerangan pun dimulai Mereka berencana Akan masuk Melalui Lima pintu utama Namun Profesor lagi-lagi Sudah mengantisipasi Semuanya Saat pasukan Mengamati lewat Kamera pengintai Ternyata Mereka sangat terkejut Ketika melihat Para perampok itu Berjumlah sangat banyak Dan menutupi Semua pintu masuk Tak lama kemudian Muncul siaran langsung Dari Youtube Dan direktur Percatakan Mengatakan Jika saat ini Semua santra Sudah dipersenjatai Dan menggunakan Baju yang sama Dengan para perampok Sehingga tak bisa Dibedakan Mana sandra Dan mana perampok Sontak Hal ini pun Membuat pihak Kepolisian Sangat terkejut Dan mereka pun Bingung Karena jika mereka Salah tindakan Maka bukan perampok Yang akan terbunuh Melainkan para sandra Yang harusnya Mereka selamatkan Ditambah lagi Pak Changsu Tiba-tiba mendapat kabar Jika Nan Yang merupakan Salah satu sandra Adalah putri Duta Besar Amerika Serikat Dan tentu Jika ia terbunuh Maka masalah Antar negara Akan semakin runyang Alhasil Tak ada pilihan lain Kapten Cha Memberitahkan pasukannya Untuk segera mundur Dan rencana profesor Pun lancar jaya Di lain sisi Saat ini Wu Jin pun dikabari Mengenai Rencana penyerbuan Sebelumnya Yang gagal Dan ia pun Dengan segera Langsung kembali Ke lokasi Sementara Si profesor Kembali ke ruang Kendali Dan menyuruh Mereka semua Untuk melanjutkan Rencana Dan ternyata Rencana utama Mereka menyasar Percetakan itu Bukan untuk Mencuri uang Tapi mereka akan Menggunakan mesin Pencetak uang Untuk mencetak uang Sendiri Sehingga Mereka tidak mencuri Uang milik siapapun Dan nantinya Uang itu juga Tidak akan terlacak Dimanapun Karena Mereka mencetaknya Sendiri Sungguh Rencana yang Sangat Out of the box Episode 2 dimulai Dengan menunjukkan Flashback ke masa lalu Sekelompok Pembelot melakukan Yang terbaik Untuk mencoba Dan melarikan diri Dari Korea Utara Seorang anak Laki-laki malang Dipukuli Sampai berdarah Sementara ibunya tertembak Saat mencoba Menyeberangi sungai Lalu setelah 25 tahun berlalu Bocah itu Tumbuh menjadi Berlin Pemimpin tak kenal takut Di dalam penjara Korea Utara Ia pun memimpin Semua tahanan Untuk melakukan kudeta Dan mengambil Alih penjara Kembali dipercatakan Kini para Sandra Dibagi menjadi Beberapa kelompok Mereka dipaksa Untuk menggali Terowongan secara Bergiliran Hal ini agar mereka sibuk Dan tak berpikir Untuk memberontak Di lain sisi Pihak kepolisian Saat ini sedang Kebingungan Apalagi diantara Para Sandra Ada seorang gadis Bernama Anne Kim Yang merupakan Putri Duta Besar Amerika Serikat Hal ini Mau tidak mau Operasi harus Jauh lebih teliti Karena Kalau anak menjadi korban Maka urusan Di antara dua negara Akan semakin runyam Pada saat itu Wujin berhasil Membungkam Para wartawan Yang mempertanyakan Isu malam tadi Akan diadakan serangan Namun tidak jadi Ia berbohong Bahwa berita itu palsu Kemudian setelah itu Ia mendesak Para pejabat Digugus tugas Untuk bekerja Sebagai sebuah tim Tidak memperdulikan Dari Korea Utara Ataupun Korea Selatan Karena jika tidak Ini bisa menjadi Berantakan Dalam rapat kecil Wujin menyimpulkan Bahwa serangan ini Tidak dilakukan Karena alasan politik Para perampok juga Memiliki persenjataan lengkap Dan pasti sudah melakukan Latihan militer sebelumnya Setelah itu Ia pun lalu memulai Negosiasi kembali Dengan profesor Namun saat negosiasi dimulai Profesor malah mengalihkan Topik pembicaraan Dengan membahas Cocok Tanam Dalam kemudian Ia pun langsung Menutup telepon Sejak saat itulah Wujin pun sadar Bahwa sosok profesor ini Adalah seorang negosiator Yang cukup terampil Dan ia bukan orang yang sembarangan Ungkapan waktu adalah Uang jelas menjadi fokus disini Karena setiap detik yang tertunda Akan menunda mereka Mencetak uang lebih banyak Nairobi Setiap saat mengawasi mereka Yang mencetak uang Sementara Moskow Mengawasi dan mengajari Direktur percetakan uang Untuk melakukan pengoboran Ruto untuk pelarian mereka Disini Denver mulai berdebat Dengan ayahnya Yang kurang tegas Memperlakukan si Direktur Tak lama kemudian Berlin datang Ia pun menenangkan suasana Lalu membawa Denver Dan mengajaknya Mengobrol di sebuah ruangan kecil Berlin menasehati Denver Agar tidak mudah terbawa emosi Karena hal itu Akan membahayakan rencana mereka Denver sempat ragu Rencana mereka Apakah akan berhasil atau tidak Namun Berlin meyakinkan 100% rencana itu Akan berjalan Sesuai rencana Saat sedang istirahat Para Sandra yang bertugas Untuk menggali itu Berencana untuk kabur Atau setidaknya Melaporkan kejadian Pada polisi Hingga akhirnya Si Direktur percetakan Memiliki ide Ia pun menggunakan skop Untuk melukai Salah satu pekerja Mereka kemudian Memanggil para perampok Untuk meminta bantuan Hingga akhirnya Moskow dan Denver Datang Saat Denver Mengambil kotak Pedigata Diam-diam Direktur percetakan Mengikutinya Namun pada saat itu Ia ketahuan Dan ditangkap oleh Tokyo Di sana si Direktur Diinterogasi Namun tak lama kemudian Datang Denver Yang membawa Sandra Sebelumnya Melihat hal itu Si Direktur pun Beralasan Bahwa ia tadi keluar Untuk mencari obat Dan mengobati luka Dari karyawannya Melihat situasi ini Agar tidak kecolongan lagi Berlin pun Memerintahkan Untuk mengumpulkan Semua Sandra Di ruang utama Di sana Ia pun Memerintahkan Para Sandra Untuk berdiri terpisah Dimana Orang Korea Selatan Berada di satu sisi Dan orang dari Korea Utara Berada di sisi lainnya Dia melakukan taktik ini Agar kedua belah pihak Bisa saling mengawasi Dan jika ada Seorang dari Korea Utara Menganggar aturan Maka seorang Korea Selatan Yang akan dihukum Dan begitu juga Sebaliknya Ini semua Adalah rencana profesor Menggunakan rencana Membagi Dan memerintah Jadi Di antara mereka semua Akan saling mengawasi Dan akan saling menegur Jika berbuat kesalahan Sementara Anne Yang merupakan Anak Duta Besar Amerika Serikat Dan bukan merupakan Orang dari Korea Utara Maupun Korea Selatan Ia pun dibawa Ke ruang tungku Dan diawasi oleh Rio Di lain sisi Para sniper Disiapkan di penjuru gedung Wu Jin Memberintahkan semua Anggota Untuk mematikan ponsel Dan hanya Menggunakan HT Ia juga Menyeruh evakuasi Semua orang Yang berada Di sekitar gedung Cepat atau lambat Menurutnya Mereka pasti akan Mendapat petunjuk Selain itu Di dalam percatakan Para santra Pelan-pelan Pasti akan melawan Atau kalau tidak Para perampok itu Akan mengalami Konflik internal Dan mereka semua Nanti akan Memanfaatkan hal itu Untuk melakukan misi Di lain sisi Saat sedang makan siang Direktur percatakan Menemui selingkuhannya Yang bernama Misun Ia menyuruhnya Untuk mengambil Jam tangan rahasia Yang bisa menghubungi polisi Dimana jam tangan itu Disimpan di sebuah laci Di tempat kerjanya Denver yang melihat Percakapan mereka Langsung datang Dan dengan pintar Si direktur percatakan Beralasan Jika Misun saat ini Sedang hamil Dan ia butuh tempat Untuk beristirahat Mendengar hal itu Denver pun langsung Membawanya Dan ditempatkan Bersama Ane Disana Misun Memuliki rencana Dan saat Ryo datang Ane pun langsung Berpura-pura Untuk diantar Ke kamar mandi Dan untuk mengelur Waktu agar Semakin lama Ane pun mengorbankan Lubang pipisnya Untuk Ryo Dan saat Ryo Sedang lengah Ane pun mengambil Senjata Dan mendodongkannya Pada Ryo Sementara di lain sisi Misun diam-diam Pergi mencari-cari Jam tangan sebelumnya Di ruangan tersebut Tak lama kemudian Ia pun berhasil Menemukan jam tangan itu Dan mencoba Untuk berkomunikasi Dengan polisi Namun Tak lama kemudian Denver datang Misun pun pada saat itu Beralasan Ia lapar Dan sedang mencari makanan Di lain sisi Ane yang kurang tahu Dengan ilmu persenjataan Tidak sadar Bahwa senapan itu dikunci Dan Ryo pun kembali Bisa mengendalikan situasi Dia pun Membawa Ane kembali Ke ruangan Sementara Misun Dibawa pergi Oleh Denver Di lain sisi Woojin kembali Menghubungi profesor Untuk memastikan Apakah handphone Para Sandra diamankan Dari situlah Ia pun tahu Bahwa panggilan Dari jam tangan sebelumnya itu Tidak disadari Oleh para perampok Mereka pun Lalu berencana Untuk mengirim tautan Dan meretas jam tangan tersebut Agar bisa memantau Situasi di dalam sana Merasa ada sesuatu Yang mencerigakan Dari para polisi Profesor pun Mengajak Woojin Untuk makan siang Sambil menggali Informasi terbaru Tepat sebelum mereka makan Woojin menerima telepon Tentang jam tangan pintar Dan diam-diam Hal itu disadap oleh profesor Saat Woojin sadar Profesor menguping Ia pun mencoba Untuk mengalihkan perhatian Dengan beralasan Bahwa si profesor takut Woojin berobohong Dan telepon itu Berasal dari selingkuhannya Setelah itu Profesor pun Kembali menghubungi Berlin Memberitahunya Tentang jam tangan pintar Berlin pun Lalu menyuruh Para perampok itu Untuk mengumpulkan Semua santra Di sana Direktur percatakan Sempat berhasil Menghubungi polisi Dan polisi Mulai mencedap Jam tangan itu Agar Woojin Dan yang lainnya Bisa mendengarkan Semua yang terjadi Di dalam percatakan Tak lama kemudian Yongmin si direktur Dipanggil Dan jam itu Diberikan pada musim Yongmin diberikan Alat pendeteksi Dan disuruh Untuk mencari Salah satu pekerja Yang membawa alat Untuk menghubungi polisi Dan akhirnya Misun pun ketahuan Berlin membawa Misun Keluar dari grup Dan menuntut Agar dia dieksekusi Dengan cara itulah Dia bisa memberi pelajaran Kepada para santra lainnya Setengah dari perampok Menentang hal ini Yang dianggap Melewati batas Lalu Berlin pun menyerahkan pistol Dan menyuruh Denver Untuk menjaga Misun Denver membawa Misun Ke kamar mandi Tapi bukan untuk Dicocok tanami Melainkan Ia mengintrogasi Misun Dengan kehamilannya Ia ingin memastikan Apakah Misun Benar-benar hamil Atau ia hanya Berpura-pura Denver pun Lalu menarik pelatuknya Dan ia pun menembak Tapi apakah dia Benar-benar menembak Misun Ya kita lihat Kelanjutannya nanti Sementara itu Di ruang utama Berlin memeluk Pak Yongmin Dan mengatakan kepadanya Bahwa dia tahu Yongmin adalah orang Yang bertenggung jawab Atas jam tangan itu Episode 3 dimulai Dengan kisah dari Moskow Dia dijemput Diluar lapas oleh Profesor Sang Profesor Mengajaknya untuk Masuk dalam tim Pada saat itu Moskow mau terlibat Dalam operasi Dengan satu syarat Anaknya yang bernama Denver Juga diajak Bergabung dengan mereka Kini Moskow dan Denver Menjadi buronan Di Korea Selatan Dan Denver berjanji Untuk membuat Ayahnya kaya raya Kembali lagi Kemasa sekarang Mendengar suara tembakan Tokyo langsung Pergi ke kamar mandi Dan ia menemukan Misun tergeletak Di lantai Tokyo tidak terlalu senang Dengan hal ini Karena sesuai arahan Profesor Mereka tidak boleh Membunuh siapapun Ia pun mencoba Untuk melaporkannya Pada Profesor Namun Dicegah oleh Berlin Lalu saat Tokyo menuju Ruang bawah tanah Dia melihat Misun Ternyata masih hidup Namun Ia dalam keadaan terluka Dan ternyata Denver menembaknya Di bagian kaki Dan dia berpura-pura mati Untuk menghindari Kecurigaan dari Berlin Tokyo pun Lalu memperingatkan Denver Bahwa jika Berlin tahu Itu bisa menyebabkan Masalah yang serius Setelah itu Tokyo pun Membantu mengobati Misun Setelah itu Tokyo mengatakan Untuk menghentikan Tingkah sewenang-wenang Dari Berlin Mereka harus mengatur Kudeta Dan menghentikan Kepemimpinan Berlin Namun sebelum itu Terlebih dulu Mereka harus menyingkirkan Hensilky dan juga Oslo Saat ini Fokus rencana Profesor selanjutnya Adalah melibatkan Para Sandra Untuk menggali Terowongan palsu Keluar dari gedung Sementara Terowongan yang asli Sedang dibor oleh Denver Di area yang terpisah Untuk mengalihkan Perhatian polisi Dan para Sandra Berbicara tentang Sandra Di tempat Penggalian Terowongan palsu Para Sandra lain Menyalahkan Direktur Perjadakan Mereka Tidak akan Tinggal diam Jika Yong Min Menyebabkan Sandra lain Berada dalam Bahaya Seperti Misun Di lain sisi Denver saat ini Sedang memberi Makan Misun Sementara Para Sandra lainnya Juga sedang Makan siang Lalu Saat Oslo Menuju Ke ruang Bawah tanah Denver Langsung Menghentikannya Dan pasangan itu Akhirnya Berkelahi Di tangga Akhirnya Denver berhasil Mengalahkan Pria besar itu Sementara Misun Mencoba Untuk Bersembunyi Dari Helsinki Namun Usahanya Gagal Untung Saja Tokyo Tiba-tiba Datang Dan berhasil Menghentikannya Di luar Percetakan Polisi Semakin Mengintensifkan Pencarian Mereka Melakukan Penelitian Dan melihat Rekaman CCTV Dari Daerah Tersebut Ditambah Dengan Beberapa Gambar Yang diambil Dari jam Tangan Yang sebelumnya Rusak Ini Adalah Wajah Rio Mereka Melakukan Penelitian Dan Mengetahui Bahwa Dia Adalah Seorang Peretas Itulah Sebabnya Dia Sangat Sulit Untuk Dilacak Di lain Sisi Ibu Wujin Mencoba Menelpon Anaknya Karena Mina Anak Wujin Dibawa Oleh Mantan Suaminya Namun Karena Tidak Aktif Ia pun Menelpon Si Profesor Dan Hal Ini Pun Langsung Dimanfaatkan Oleh Profesor Si Profesor Menerobos Masuk Keruangan Gugus Tugas Dengan Alasan Untuk Memberikan Handphone Telepon Dari Ibu Wujin Tentu Tentu Ini Memberi Keuntungan Karena Dia Bisa Melihat Secara Langsung Siapa Saja Yang Sedang Bertugas Dan Perkembangan Kasus Yang Sedang Pihak Kepolisian Tangani Ketika Profesor Kembali Dia Pun Langsung Berkomunikasi Dengan Berlin Dan Akhirnya Mengetahui Tentang Misun Yang Ditembak Mati Ya Meskipun Nyatanya Masih Hidup Di lain Sisi Berita Tentang Wajah Moskow Datang Dan Sangat Marah Saat Tau Denver Menembak Misun Moskow Lalu Menuju Ke Pintu Masuk Utama Dia Berniat Untuk Menyerahkan Diri Dengan Damai Agar Mengurangi Hukuman Mereka Hal Itu Dia Lakukan Karena Sakit Hati Anaknya Menjadi Seorang Pembunuh Di Belakang Denver Mengikuti Ayahnya Ia Menjatuhkan Ayahnya Kelantai Dan Mempertanyakan Apa Yang Dia Lakukan Saat Itulah Denver Pun Mengakui Jika Dia Tidak Membunuh Misun Dan Misun Masih hidup Sayangnya Akibat Keributan Ini Woojin Pun Menyimpulkan Bahwa Mereka Berdua Adalah Para Perampok Hingga Akhirnya Para Prajurit Pun Dikerahkan Untuk Mengepung Mereka Melihat hal itu Berlin sadar Bahwa Para Polisi Akan Segera Menyerbu Dan Ia pun Terpaksa Melakukan Rencana Tambahan Berlin Berlin Membawa Beberapa Sandra Menuju Keluar Ruangan Dengan Senjata Yang Terhunus Tentu Saja Mereka Mengenakan Topping Dan Pakaian Yang Sama Dengan Perampok Dan Membuat Petugas Kesulitan Membedakan Mereka Saat Itulah Tokio Menjebak Pak Direktur Seakan Ia Adalah Perampok Ia Dibiarkan Mengambil Senjata Yang Terjatuh Sementara Yang Lain Mengangkat Tangan Seolah Sedang Ketakutan Nampaknya Rencana Ini Berhasil Dan Wujin Memberi Lampu Hijau Bagi Mereka Untuk Menembak Dibeng Nampaknya Nampaknya Dibeng Dibeng Bagi Ii Ii Nampaknya Run Temu Dibeng Mereka Episode 4 dimulai dengan profesor yang mengajari kelompok itu cara merawat luka tembak. Di sana, Ryo adalah satu-satunya orang yang tidak ingin bermain sebagai dokter, padahal ia pernah kuliah di fakultas kedokteran, dan ia pun akhirnya kembali ke rumah. Ryo sebenarnya anak sultan, mewarisi kekayaan dari orang tuanya, namun ia kekurangan kasih sayang. Setiap hari, ia mabuk dan merayu wanita. Di sana, profesor dan Tokyo melacak keberadaan Ryo, dan meyakinkannya untuk kembali bergabung bersama tim. Kembali ke masa sekarang, pihak kepolisian baru sadar bahwa yang ditembak adalah direktur percetakan, sementara semua perampok, mereka masih berusaha membawa Moskau dan Denver ke dalam. Di lain sisi, direktur percetakan yang sebelumnya ditembak, kini mulai kehabisan darah. Tokyo dan kawanan perampok lainnya pun, di sini harus mengingat pelatihan yang dulu pernah diberikan oleh profesor, untuk merawat luka tembak. Sementara Ryo yang tak terbiasa, terlihat masih mual melihat darah. Wu Jin menolakkan profesor untuk memastikan direktur percetakan masih selamat. Akhirnya, dari perbincangan itu, pihak kepolisian sepakat untuk mengirimkan tim medis guna mengobati luka dari direktur percetakan. Saat ini, Wu Jin berada di bawah banyak tekanan. Dia berbicara dengan Kapten Cha, dan Kapten Cha pun memutuskan dia akan pergi ke percetakan itu. Ia akan menyamar sebagai salah satu petugas medis, dan ia juga telah menyiapkan tas lengkap, dengan topeng dan pakaian yang sama persis dengan para perampok. Profesor Cha akan masuk melalui pintu depan. Sementara, beberapa orang tentara khusus akan menyelinap masuk melalui pintu rahasia, dan menyamar sebagai perampok. Mereka juga menyiapkan kecamata kamera, yang akan digunakan oleh Kapten Cha untuk mengamati kondisi sekitar di dalam gedung, selama penyamaran sebagai petugas medis. Denver, Moskow, dan Tokyo menuju ke ruang bawah tanah, dan memeriksa Misun, yang kini kondisinya juga tidak terlalu baik. Kakinya terlihat semakin parah, dan Misun pun saat itu menyerahkan sebuah buku catatan ke Denver untuk diberikan pada Young Min. Dia telah menulis semua catatan ini selama terluka. Sambil menunggu untuk dioperasi, Berlin mengizinkan si direktur untuk berbicara dengan istrinya lewat telepon. Denver pun tak bisa menahan amarah ketika dia mendengar si direktur mengatakan ia sangat mencintai istrinya, padahal ia selama ini telah berselingkuh dengan Misun. Para perampok mulai bersiap-siap menanti kedatangan medis. Mereka mewaspadai semua kemungkinan yang ada. Tak lama kemudian, petugas medis mulai berangkat, dan terlihat empat petugas medis masuk diantaranya ada Kapten Cha. Saat proses pemeriksaan melalui kamera, Profesor mengenali salah satu dari mereka adalah Kapten Cha, yang merupakan gugus tugas kepolisian. Namun, mereka tak langsung menangkap Kapten Cha, melainkan memperhatikan rencana sebenarnya yang sedang dipersiapkan pihak kepolisian. Di lain sisi, para polisi yang menyamar sebagai perampok mulai mencoba untuk masuk. Di ruang kendali pihak kepolisian yang belum mengetahui bahwa rencana mereka sudah mulai tercium, masih terlihat tegang, takut Kapten Cha ketahuan. Saat sedang melakukan operasi, Berlin datang, dan memperhatikan salah satu petugas medis tidak gentar saat ia mengancamnya dengan senapan. Sebenarnya, Berlin sudah tahu dari Profesor jika salah satu dari petugas medis itu merupakan pasukan khusus. Namun nampaknya, Berlin mencoba untuk sedikit mempermainkannya. Hingga akhirnya, Kapten Cha sendiri mengaku jika ia adalah seorang polisi, dan ia beralasan datang ke tempat itu untuk memastikan keselamatan petugas medis. Di lain sisi, Profesor selalu melangkah lebih maju dibanding dengan pihak kepolisian. Ia yang melihat kacamata Kapten Cha langsung sadar jika itu adalah kamera pengawas, dan semua ini adalah pengalihan. Ia pun memberitahu Rio bahwa ada pasukan yang menerobos masuk lewat ventilasi. Singkat cerita, operasi direktur percetakan selesai. Petugas medis itu lalu pergi ke atrium utama. Namun sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat semua orang telah mengganti topeng mereka. Ini artinya, pasukan mereka yang menyamar akan langsung ketahuan karena topengnya berbeda. Kapten Cha pun keluar dan berteriak untuk membatalkan misi. Sementara di lain sisi, penyisiran mulai dilakukan. Tanpa disadari, pada saat itu juga ponsel Kapten Cha sudah diretas oleh Rio. Sehingga kini mereka bisa mendengar dan mengetahui semua gerak-gerik pihak kepolisian. Saat kondisi mulai kondusif, Berlin mengancam Rio dan Tokyo dengan sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka berdua diikat, lalu saat Berlin pergi ke ruang bawah tanah, ia pun baru tahu jika Mi Sun masih hidup. Di sana Berlin dan teman-temannya mengancam, lalu tak lama kemudian Nairobi datang. Dia juga memiliki catatan yang Yong Min berikan pada Denver, dan catatan itu jatuh dari saku Denver selama insiden operasi. Dengan kondisi Mi Sun yang semakin parah, Rio yang pernah kuliah kedokteran pun dan semua keluarganya merupakan dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi. Mengeluarkan peluru yang terjepit di paha Mi Sun. Setelah itu, Rio berbicara dengan Tokyo, di mana ia berencana setelah perampokan ini ia ingin membeli sebuah pulau, dan ingin tinggal di sana dengan Tokyo yang ia cintai. Mendengar hal itu, Tokyo pun salting dan langsung pergi. Di lain sisi, Mi Sun semakin membaik, dan kini ia sedang mengobrol dengan Denver. Nampak mereka berdua kini semakin dekat. Sementara itu, Berlin saat ini diikat oleh para teman-temannya, karena tingkahnya yang selalu mengancam para Sandra. Kemudian juga, ia yang mengintimidasi sebagai pemimpin, dan beberapa kali tidak mematuhi perintah dari Profesor. Kemudian, Profesor pun akhirnya menunjuk Tokyo sebagai pemimpin pengganti Berlin. Di tempat berbeda, ternyata salah satu tentara yang menyamar tadi berhasil bertahan, dan mulai berbaur dengan para Sandra. Tak hanya itu, di sana ia juga terlihat mulai mengirim pesan kepada pihak kepolisian, menggunakan kode morsi. Episode kelima dimulai dengan kehidupan Inspektur Wo Jin. Mantan suaminya yang bernama King Sangman, kebetulan mencalonkan diri sebagai presiden. Sehingga, ia bisa saja mendapatkan hak asuh atas anaknya. Dia juga menceritakan kepada wartawan, bahwa Wo Jin telah berbohong di pengadilan, dan Wo Jin difitnah di sana-sini. Di lain sisi saat ini, ibunya sedang sakit, dan membutuhkan pertolongan. Ditambah lagi, masalah perampokan yang belum juga selesai. Akhirnya, pada malam hari itu, untuk sedikit membuat relax, si Profesor pun bercocok tanam dengan Wo Jin. Sementara itu, Kapten Cha kini sadar, jika Pak Chur Wo, salah satu penyamar sebelumnya, telah mengirim pesan morsi, yang mengatakan jika ia telah berhasil menyusup. Kemudian, dalam rapat terdutup, Kapten Cha dan Pak Chang Su mereka menyimpulkan, jika salah satu faktor penyebab rencana mereka selalu gagal adalah Wo Jin. Dia telah berhianat, dan membocorkan informasi pada pihak luar. Namun, karena akan ada konferensi per sebentar lagi, pihak berwenang tidak bisa begitu saja menggulingkan Wo Jin, karena itu dapat membahayakan seluruh operasi. Dari sinilah, benang permusuhan Korea Utara dan Korea Selatan nampaknya mulai tersulut kembali. Kapten Cha pada malam itu menelpon Pak Chul Wo untuk segera menemukan dan melumpuhkan Profesor agar mereka semakin lancar. Setelah itu, ia mengumumkan kepada semua unit pasukan untuk melanjutkan misi, dengan diam-diam karena diduga ada salah satu pihak yang telah berhianat. Sementara itu, para Sandra bertepuk tangan dan bersorak saat Misun dibawa kembali dengan selamat oleh Tokyo. Setelah sebelumnya, mereka mengetahui Misun ditembak. Nairobi memutuskan untuk mengambil kebijaksanaan yang sedikit berbeda, dibandingkan dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Berlin sebelumnya. Dia mengakui kepada para Sandra, jika tidak ingin menyakiti siapapun dan berniat untuk membangun hubungan kerjasama dengan mereka semua. Setelah beristirahat selama beberapa jam, mereka berniat untuk mulai bekerja kembali, dengan Tokyo sekarang sebagai pemimpinnya. Sementara itu, Direktur Percetakan memperhatikan ini dan mencoba untuk mencari keuntungan. Di luar percetakan, ketegangan kembali terjadi antara Woojin dan juga Kapten Cha. Ia curiga pacar barunya Woojin ada hubungannya dengan semua ini. Saat kembali negosiasi dengan Profesor, ia sempat menanyakan apa menu sarapan si Profesor pagi ini dan para Sandra. Dan si Profesor mengatakan, semua perampok dan Sandra hari ini makan sandwich. Lalu, Woojin pun menawarkan stok makanan pada Profesor. Pada saat itu, Pak Changsu kesal karena Woojin memberikan stok makanan cuma-cuma pada semua perampok. Dan ia tidak menukarkannya dengan an. Woojin pun beralasan, hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan. Mereka sudah memiliki dua rencana yang gagal, sehingga kini harus lebih berhati-hati dalam menghadapi perampok tersebut. Saat akan mengirim makanan ke percetakan, Woojin sadar bahwa Profesor sebenarnya berada di luar percetakan. Mengingat sebelumnya, si Profesor pernah mengatakan ia makan sandwich. Padahal, stok makanan di dalam sana adalah makanan Korea, sementara sandwich bukan dari Korea. Dia curiga bahwa si Profesor ada di dekatnya, dan mengawasi setiap gerak-gerik mereka di luar sana. Woojin pun memerintahkan beberapa petugas untuk melacak keberadaan si Profesor dan juga mobilnya, yang pada saat awal perampokan sempat terlihat dan tiba-tiba menghilang. Sementara di lensisi, Profesor yang telah menyadap handphone Woojin dari kejauhan bisa mendengar percakapan mereka, dan ia langsung melaporkan semua itu pada Rio. Di dalam percetakan, penyusup sebelumnya berhasil menemukan Misun, dan bertanya tentang keberadaan si Profesor. Misun pun mengatakan jika ia pernah mendengar tentang Profesor, namun ia tidak tahu banyak informasi mengenai si Profesor tersebut. Tak lama kemudian, Yongmin muncul. Ia menendang dan berteriak. Yongmin yang tidak tahu bahwa itu adalah detektif polisi yang sedang menyamar pun, menuduh bahwa Misun telah berselingkuh. Akhirnya di sini, Pak Chulwok pun mengaku jika ia adalah seorang perwira polisi. Ia pun lalu bersembunyi di salah satu toilet saat Hensilky datang memeriksa keributan. Untung saja, tak lama kemudian, rekannya datang dan mengatakan jika Hensilky dipanggil oleh Profesor, sehingga Pak Chulwok pun bisa selamat. Di sana Hensilky diinterogasi oleh Profesor, karena ia sempat ditugaskan untuk menghancurkan mobil dari si Profesor. Namun ternyata mobil itu kini masih ada, terletak di sebuah penjualan mobil bekas ilegal, dan keberadaan mobil itu juga sudah diketahui oleh para polisi. Di lain sisi setelah selamat, rencana Pak Chulwok saat ini adalah melumpuhkan si Profesor, yang merupakan otak utama dari perampokan itu. Lalu kemudian setelah itu, ia akan membebaskan semua Sandra. Pertama, Yongmin menyarankan, mereka harus membawa Denver dan memaksanya untuk mengaku tentang siapa dalang dibalik semua ini. Namun, di sana Misun kurang setuju karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Denver pun diberi surat dan dijebak di sebuah ruang penyimpanan. Di sana Denver dibaksa untuk membocorkan di mana keberadaan si Profesor. Namun, Denver terus menolak. Akhirnya, karena menemui jalan buntu, direktur percatakan pun menyimpulkan, jika Profesor adalah Tokyo, karena sebelumnya ia pernah melihat beberapa orang menghormati Tokyo. Berita mengenai Tokyo yang merupakan dalang dibalik Profesor pun sampai kepada Kapten Cha. Mereka pun lalu memutuskan untuk memulai operasi dan melumpuhkan Tokyo. Di dalam sana, Chulwo menyalakan alarm, yang merupakan sinyal untuk melancarkan serangan dan mengambil alih percatakan. Pada saat yang sama, Woojin dan yang lainnya berlomba dengan Profesor untuk sampai ke tempat pembuangan sampah dan mencari mobil milik si Profesor, yang mungkin memiliki sidik jari ataupun bukti di dalam mobil tersebut. Namun ternyata, si Profesor lebih dulu sudah sampai di tempat tersebut. Profesor bergegas melawan para penjaga dan langsung mencari mobil. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukan mobil itu dan membawanya ke jalan raya. Sementara itu, Ryo pergi untuk pemeriksa Berlin. Namun pada saat itu, Berlin mencekiknya hingga ia tidak sadarkan diri dan Berlin pun lepas. Di lain sisi, Mi Sun menemukan Denver sedang disiksa oleh Yong Min. Dan ia pun langsung menyelamatkan Denver. Setelah itu, Mi Sun dan Denver pergi mencari Tokyo. Sementara Tokyo sendiri memerintahkan semua Sandra untuk dipindahkan ke ruang utama. Dan proses pencetakan uang sementara harus dihentikan karena situasi yang sangat genting. Pada saat itu, Tokyo berangkat sendiri untuk mengamankan situasi. Dan berhadapan langsung dengan Chulwo yang kebetulan sedang memburunya. Tepat sebelum dia menembak Tokyo, Denver menerobos masuk ke dalam ruangan. Ia pun langsung berteriak mengatakan bahwa Tokyo bukanlah profesor yang mereka maksud. Tak lama berselang, suara tembakan terdengar. Si penyusup sempat memberitahu Kapten Cha jika si profesor ada di luar percetakan. Namun setelah suara tembakan itu terdengar, komunikasi mereka pun terputus. Episode 6 dimulai dengan menunjukkan kehidupan si profesor. Dimana ternyata ia dulu adalah seorang guru yang meneliti dampak ekonomi dari reunifikasi. Dalam salah satu pembicaraan besarnya, Dia mendapat tawaran dari seorang anggota majlis nasional bernama Kim Sangman. Yang merupakan mantan suami dari Woojin. Kim Sangman mengantar profesor ke seseorang yang bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan. Dan orang itu bernama Jae Hyun. Yang mendorong profesor untuk bergabung dengan grupnya sebagai bagian dari proses reunifikasi. Yaitu kerjasama ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah itu, mereka pun berjabat tangan. Kembali lagi ke masa sekarang, saat ini si profesor sedang berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Saat mulai terkepung, profesor lalu membakar mobilnya dan terjun bebas ke sungai. Polisi pun mulai melakukan pencarian, namun profesor tidak ditemukan. Dan ternyata saat ini, ia sudah berenang diam-diam hingga ke sisi lain sungai. Sementara itu di dalam percetakan, saat Jolwo akan menembak Tokyo, tiba-tiba Berlin datang dan ia menembak pria itu, sehingga Tokyo kini selamat. Setelah semua kekecauan ini selesai, Woojin kembali dan menemui Kapten Cha. Di sana, Woojin pun sempat marah karena Kapten Cha sempat bertindak melakukan operasi tanpa diketahui oleh Woojin. Kapten Cha pun mengatakan, jika mereka sebelumnya sempat mencurigai Woojin, sehingga mereka tidak ingin informasi ini bocor. Namun, kecerigaan mereka kini telah hilang saat mereka sudah melihat bagaimana perjuangan Woojin mengejar mobil milik perampok. Woojin juga saat ini tahu bahwa profesor sebenarnya tidak ada di dalam percetakan itu. Dan ia pun sadar, selama berhari-hari melakukan perampokan, mereka semua tidak membunuh siapapun. Bahkan perampok itu merawat dengan baik siapapun yang sakit. Woojin sadar, jika yang sedang dipermainkan para perampok itu adalah opini publik. Mereka ingin membuat citra yang baik di media sosial dan membuat tim kepolisian dipandang buruk dalam bekerja oleh masyarakat. Woojin pun memutuskan untuk melakukan konferensi pers tiga kali sehari untuk mendapat kepercayaan di masyarakat. Ia ingin mengembalikan keadaan, membuat publik semakin percaya pada pihak kepolisian, lalu semakin benci pada para perampok yang ada di dalam karena telah berbuat sewenang-wenang. Untuk menjalankan rencana tersebut, dia memutuskan untuk sendirian masuk ke dalam ditemani satu orang kameramen. Dan kejadian itu akan disiarkan langsung ke publik untuk menjebak para perampok dan memperlihatkan kekejaman yang dilakukan mereka di dalam sana. Woojin pun lalu menghubungi profesor dan mengatakan akan masuk ke dalam percetakan bersama seorang kameramen untuk memastikan dan memperlihatkan bahwa semua Sandra dalam keadaan baik. Tentu pihak kepolisian menyangka suara tembakan sebelumnya berasal dari para perampok yang membunuh tim polisi yang menyusup. Mereka akan memanfaatkan itu untuk mengkiring opini publik. Tak ada pilihan lain, profesor pun mengizinkannya masuk. Dan tentu ia langsung memberikan pengarahan kepada para perampok lain untuk segera bersiap-siap menanggapi kehadiran dari Woojin. Di lain sisi, Direktur Percetakan saat ini sedang memojokkan Misun. Untung saja, tak lama kemudian Denver datang dan menyelamatkannya. Tak hanya itu, kalung yang dulu sempat diberikan oleh si Direktur Percetakan pada Misun pun langsung dilemparkan oleh Misun. Hal ini menandakan jika si Direktur kini tak bisa lagi mendekati Misun. Tak lama kemudian para Sandra dikumpulkan di ruang utama untuk bersiap-siap. Ann sempat mempertanyakan polisi yang ditembak sebelumnya. Hal ini pun membuat Sandra lainnya terkejut karena mereka tak tahu sama sekali ada polisi yang menyusup. Tak lama kemudian Berlin muncul. Ia sempat memperkenalkan identitasnya yang asli. Lalu ia mengatakan jika sebelumnya adalah latihan tembak. Dan mereka tak perlu khawatir. Saat menunggu pagi tiba, Yongmin dan Ann memutuskan untuk menulis pesan pada selembar uang untuk diberikan pada Woojin saat besok ia datang untuk pemeriksaan. Pesan itu pun ditulis oleh Ann di kamar mandi. Singkat cerita, keesokan paginya, Woojin dan seorang kameramen menuju masuk ke dalam percatakan. Lalu sesampainya di dalam, ia pun bertemu dengan Berlin. Yang kebetulan topengnya pun dilepas. Dia bahkan menjabat tangannya. Lalu tak lama kemudian, Sandra dibawa keluar satu per satu. Untuk diperiksa dan ditunjukkan keadaannya. Yang pertama adalah Direktur percatakan. Dan Woojin pun sempat menanyakan kabarnya. Kemudian, Sandra lainnya pun dikeluarkan satu per satu. Tibalah saatnya Ann dibawa keluar. Pada saat itu, dia mulai akting menangis. Dan mencoba untuk memberikan sebuah catatan kepada Woojin. Untung saja hal itu sempat dihentikan. Namun diam-diam, pihak perampok memperhatikan hal itu dan menghentikan Ann. Tokyo yang merasa curiga pun langsung membawa dan mengintrogasinya ke lorong. Setelah ini, Woojin meminta semua Sandra untuk dikeluarkan sekaligus. Agar waktu pemeriksaan bisa berjalan lebih efektif. Berlin pun setuju dan para Sandra pun dikeluarkan bersamaan. Woojin lalu mengeluarkan daftar Sandra dan mengecek mereka satu per satu. Lalu saat pemeriksaan sudah selesai, Woojin mengatakan jika masih ada yang belum hadir. Yaitu seorang pria berusia 33 tahun bernama Chulwo. Ia mengatakan jika saat pertama kali perampokan terjadi, Pak Chulwo saat itu juga sedang pertama kali bekerja di perusahaan ini. Sebenarnya itu semua adalah bohong, dan itu merupakan bagian dari rencana Woojin untuk membuat mereka lengah. Ia berniat melakukan ini di depan kamera dan di luar jangkauan profesor, sehingga dia tidak bisa mengendalikan lalu lintas. Namun di sana, Berlin bersikeras jika ia belum melihat orang itu. Tak lama kemudian, Ann mengatakan jika ia pernah melihat Chulwo. Lalu kemudian, Yeongmin juga angkat bicara. Berlin pun di sini dengan marah mengatakan jika polisi sebenarnya sudah melanggar janji. Karena orang itu ternyata adalah polisi. Woojin pun lalu mengayunkan opini publik dengan memohon kepada mereka untuk membebaskan semua siswa, atau kalau tidak mereka akan menyerang atas tuduhan pembunuhan. Berlin pun lalu mengatakan jika pihak kepolisian sengaja menjebak mereka semua untuk membebaskan para siswa, dan juga di dalamnya ada Putri Duta Besar Amerika Serikat. Dan setelah Putri Duta Besar Amerika Serikat bebas, mereka akan membumi hanguskan para perampok dan Sandra yang tersisa. Tak lama kemudian, mereka pun membawa seseorang, dan ternyata itu adalah Pak Chulwo. Ternyata Chulwo sebenarnya masih hidup, dan semua orang sangat terkejut. Para perampok itu sengaja merahasiakan bahwa Pak Chulwo masih hidup, dan ternyata selama ini Pak Chulwo menggunakan rompi anti peluru. Profesor lalu menayangkan rekaman CCTV pada semua orang. Dengan ini, mereka mengatakan jika Pak Chulwo adalah agen jahat kepolisian, ia menyusup untuk membunuh pemimpin mereka, lalu setelah itu pihak kepolisian akan menyerang dengan persenjataan lengkap, dan membumi hanguskan semuanya. Berlin pun bersumpah di depan kamera bahwa dia dan timnya tidak akan membiarkan siapapun mati. Polisi hanya berpura-pura menyelamatkan Sandra padahal mereka menggunakan Sandra sebagai tamang hidup, sementara mereka akan melindungi para Sandra dengan sebaik mungkin, dan menjamin keselamatan Sandra setelah proses perampokan selesai. Sontak mendengar semua hal itu, masyarakat yang menyaksikan siaran langsung pun sangat murka pada pihak kepolisian, dan kini malah mendukung para perampok. Luluh lantah semua rencana polisi pun berantakan, dan mereka semua kembali melanjutkan percatakan uang. Ditambah lagi saat ini, penggalian mereka ternyata sudah berhasil mencapai tanah, yang berarti mereka akan segera keluar kurang lebih dalam jangka waktu tiga hari lagi. Di lain sisi, Denver mulai merasa sedih, karena ini artinya tidak akan lama lagi ia akan segera berpisah dengan Misun. Denver pun berpesan agar Misun bisa menemukan pria yang lebih baik lagi ke depannya. Namun mendengar hal itu, Misun pun menjawab jika ia ingin segera keluar dari tempat ini, tapi bukan dengan orang lain, melainkan bersama Denver. Yang artinya, ia juga mulai mencintai Denver. Dan setelah itu, mereka berdua pun bercocok tanang. Di lain sisi, Kapten Cha kini dipecat, karena misi mereka yang gagal, sehingga Kapten Cha tidak mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah. Namun demikian, ia akan terus melakukan penyelidikan, dan akan dimulai dengan Pak Sun Ho, yang merupakan pacar Woo Jin. Di mana, Sun Ho merupakan nama asli dari si Profesor. Kapten Cha mengatakan pada Woo Jin, jika ia sangat curiga kepada Pak Sun Ho sejak dia menerobos masuk tanpa izin ke tempat mereka. Tak lama berselang, terlihat Profesor kini pergi berkencan dengan Woo Jin. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan pulang bersama dalam keadaan mabuk. Di sana, Profesor menyuruh Woo Jin untuk segera beristirahat. Dan di luar dugaan, ternyata yang awalnya cuma ingin memanfaatkan, si Profesor pelan-pelan mulai jatuh cinta pada Woo Jin. Sementara itu, saat Woo Jin memeriksa sakunya, ia melihat selembar potongan uang kertas yang berasal dari percetakan. Dan nampaknya, An telah berhasil memasukkan catatan sebelumnya pada saku Woo Jin. Menjadari ini bisa menjadi petunjuk yang sangat penting, Woo Jin pun lalu bergegas kembali ke gugus tugas untuk melanjutkan penyelidikan. Sementara itu, Profesor kini kembali lagi ke rumahnya dan mengontrol situasi. Namun di luar dugaan, ternyata saat ini Kapten Cha diam-diam mengikutinya. Dan episode 6 pun selesai. Episode 7 dibuka dengan kilas balik, di mana Profesor Cha sedang melacak agen ganda. Dia akhirnya melawan target dan menjatuhkannya dengan mudah. Dia mengejeknya karena lemah, menyatakan bahwa dia dilatih lebih baik dari orang itu. Kria itu pun mengatakan kepadanya bahwa pembagian telah berakhir, dan Utara dianggap dapat dibuang. Sebagai tanggapan marah, Cha pun menggantung agen ganda itu dengan rantai. Kembali ke masa kini, Kapten Cha menemui Profesor di luar kape-nya dan memperkenalkan diri. Profesor lalu membuatkannya kopi dan memberikan makanan, berusaha bersikap tenang. Kapten Cha menjelajahi ruang belakang, berpura-pura pergi ke kamar mandi, dan dia mengumpulkan bukti sehingga dia bisa menjalankan sidik jari pada Profesor. Sementara itu, Sun Woo Jin mengetahui bahwa tim perampok sedang mencetang uang di percatakan Min. Dia pun teringat dengan salah satu Sandra yang menyelipkan catatan robek kesakunya. Menurut dia, perubahan strategi dengan informasi ini memberikan keuntungan bagi tim tugas mereka. Kemudian, Sun Woo Jin pun mengetahui bahwa atasan ingin mereka berhenti untuk menyadap dari keadaan percatakan Min. Aneh, Putri Duta Besar Amerika Serikat masih berata di Min. Duta Besar Marshal semakin tidak sabar dan menuntut dia ingin putrinya keluar dengan selamat. Ada tekanan pada Korea Utara dan Korea Selatan untuk bekerja sama menyelesaikan pencurian tersebut. Kim Sang Man mengirimkan pesan siaran ke tim perampokan dan meminta mereka untuk membebaskan para Sandra. Dia juga menawarkan keamanan kepada orang yang membantu para Sandra. Di dalam sana, Ryo terpengaruh oleh pesan itu. Tokyo pun memeriksanya, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan menghianati tim. Namun, dalam kemudian, orang tua Ryo ditampilkan di siaran itu. Di lain sisi, Aneh menerima catatan pribadi saat berada di kamar mandi. Dan ada seseorang yang menawarkannya untuk melerikan diri. Sun Woo Jin bertemu dengan mantan suaminya Kim Sang Man dan memberitahunya bahwa tim perampok dapat mencetak uang tanpa batas karena rencana untuk bersatu secara ekonomi. Dia kesal karena dia mengirim siaran ke tim perampokan dan dia meminta salah satu perampok untuk menyelundupkan Aneh, menempatkan gadis itu dalam bahaya. Dia mengatakan kepadanya untuk membatalkan operasi, namun argumen mereka memanas dan Sang Man mengatakan bahwa dia akan membatalkan operasinya jika dia memberinya hak asuh penuh atas putri mereka. Woo Jin menelpon profesor dan memberitahunya bahwa salah satu timnya akan menghianati mereka dan membunuh Aneh. Tim perampok pun panik mendengar kabar itu dan segera mencari Aneh. Mereka pun pada saat itu baru sadar bahwa ternyata Aneh menghilang. Tokyo memeriksa kamera dengan Ryo dan mereka melihat seseorang menaruh bom di lemari besi. Ryo dan Tokyo berlari menuju lemari besi, menyadari disitulah Aneh berada. Aneh pun membuka pintu lemari besi dan pengatur bom pun menghitung mundur. Tak lama kemudian, bom pun meledak tepat saat Ryo menjatuhkan Aneh ke tanah. Ledakan itu pun terdengar di sekitar percatakan Min dan menyebabkan kepanikan masal di antara para Sandra. Tak lama kemudian, para Sandra pun akhirnya lega karena melihat Aneh datang dengan selama. Tim perampok lalu menyelidiki. Mereka bertanya-tanya siapa yang mencoba untuk membunuh Aneh. Tetapi mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Sementara itu, para Sandra berbicara dengan Aneh dan mereka ingin bekerjasama untuk melarikan diri karena mereka semua tidak dapat mempercayai polisi lagi. Woojin menelpon profesor. Ia semakin tidak sabar dengan negosiasi mereka. Dia juga curiga bahwa profesor memang tidak ada di dalam percatakan itu. Woojin kemudian berbicara dengan tim tugasnya. Ia menyatakan jika ia tidak akan lagi mengampuni campur tangan dari polisi yang tidak peduli dengan kehidupan manusia di dalam sana. Dia tahu mereka lebih peduli tentang dana unifikasi. Woojin juga berencana untuk memutus aliran listrik di dalam percatakan untuk menghentikan proses percatakan uang para perampok di dalam sana. Tim Woojin mencegat pesan teks. Mereka berada di antara Kapten Cha dan salah satu perampok. Mereka sekarang percaya bahwa Cha adalah tai lalat untuk tim perampokan. Sementara itu, Dimin dikonfirmasi bahwa profesor meminta Riau untuk mengirimkan pesan palsu seolah-olah dari Kapten Cha untuk menjebak Kapten Cha. Kapten Cha yang tidak sabar di kantor polisi pun menginginkan identifikasi sidik jari. Namun beberapa ajen mencoba menangkapnya. Dia pun melawan dan mengunci diri di sebuah ruangan. Dia lalu melihat file tentang sidik jari sebelum melarikan diri. Kembali ke percatakan Min, Berlin menuduh Riau sebagai pengkhianat. Profesor pun tidak ingin ada kekacauan yang disebabkan oleh satu pengkhianat itu. Jadi, beritahu Berlin, Tokyo, dan Riau untuk tidak saling tuding. Wu Jin kaget dengan Kapten Cha. Dia tahu dia mencudegai seseorang dan meragukan bahwa dia tai lalat itu. Dia ingat bahwa Cha bertanya padanya tentang profesor. Profesor dan Cha berakhir dalam pertengkaran sengit. Tetapi profesor membius Cha, membuatnya tertidur. Dalam kemudian, ibu Wu Jin melihat keributan di luar. Dia pun datang ke rumah profesor dan mengarahkan pistol ke arahnya. Dia sedang berbicara di telepon dengan Wu Jin. Akan tetapi, profesor lalu menyadari bahwa ibunya menderita penyakit otak degeneratif. Dan tiba-tiba saja pada saat itu ibunya lupa apa yang terjadi. Jadi, dia tidak membunuhnya. Namun jelas bahwa profesor secara emosional terganggu karena perasaannya terhadap Wu Jin. Para Sandra berkomplot melawan tim perampokan dengan Choi Yong Min yang memimpin rencana itu. Sementara itu, Berlin dialihkan perhatiannya. Ia tetap menuduh Ryo sebagai seorang pengkhianat. Saat profesor kembali ke KP, Wu Jin tiba-tiba ada di luar. Profesor pun dengan tenang mengajaknya masuk. Ketika mereka masuk, dia menodongkan pistol ke punggungnya dan memintanya untuk berjalan ke atas. Namun ketika mereka menuju ke atas, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Wu Jin pun akhirnya meminta maaf karena sempat mengira bahwa dia terlibat dalam pencurian itu. Profesor pun marah dan memberitahu Wu Jin bahwa mereka harus mengakhiri hubungannya. Meskipun jauh di dalam lubuk hati profesor, ia pun sedikit bimbang. Namun, ia terpaksa harus melepaskan hubungan mereka berdua untuk menjalankan rencana besar agar berhasil. Di lain sisi, Ryo semakin frustasi dengan tudingan yang ditunjukkan padanya. Berlin lalu memberitahu Nairobi bahwa Ryo adalah tersangka utama karena orang tuanya muncul di TV sebagai bagian dari pesan siaran sebelumnya. Berlin pun lalu menodongkan pistol itu ke Ryo, tapi Tokyo balik menodongkan pistol ke Berlin untuk mencegahnya. Terakhir, Ol So mengirimkan air untuk para Sandra. Namun, dia tiba-tiba disergap. Profesor pun melihatnya terdeteksi di kamera. Sementara itu, Wu Jin memerintahkan tim gugus tugasnya untuk mematikan listrik. Sementara itu, Ol So sedang siap-siap akan dipukuli dengan tongkat bisbol oleh Pak Chulwo. Episode 8 dibuka dengan kelas balik. Profesor ingin merayakan hari percurian yang akan tiba. Tim perampok berpesta hingga larut malam dan alkohol mengalir di nadim mereka. Mereka pun sangat bergembira. Nairobi pada saat itu ingin bercinta, tapi dia ditolak oleh profesor. Dia pun memutuskan untuk terbuang percuma dengan Ol So dan Han Silky sebagai gantinya. Helsinki pada saat itu emosional. Ia memikirkan ibunya, karena selama ini sudah sering mencari namun belum menemukan ibunya itu. Sementara Nairobi terisak dan mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang putra. Namun tak lama kemudian, isak tangis pun seketika berubah menjadi tawa. Saat ini, listrik padam dipercetakan Min. Ol So pun terlihat tergeletak di lantai. Darah bergelimpangan di mana-mana. Dia terluka parah oleh para Sandra. Dengan matinya listrik, Woo Jin yakin disinilah negosiasi yang sebenarnya akan dimulai. Para Sandra bersiap untuk melarikan diri. Namun, Yun Mi Sun meragukan rencana mereka. Lalu saat Helsinki memeriksa para Sandra, dia segera diserang. Sementara itu, Rio, Berlin, dan Tokyo menjalankan rencana untuk menyalakan daya cadangan. Sementara itu, Ol So melepaskan tembakan untuk memperingatkan anggota lain, bahwa sedang ada penyergapan sebelum akhirnya ia pun pingsan. Tak lama kemudian, lampu menyala. Setelah daya cadangan dinyalakan, tim perampok pun menemukan Helsinki yang tidak sedarkan diri. Lalu, Profesor menelpon tim dan memberi tahu mereka bahwa dia tahu kemana tujuan para Sandra setelah memukul Helsinki. Para Sandra itu menuju ke pintu keluar dok pemuatan. Denver pun dengan sigap lalu menghalangi para Sandra itu. Dan tak lama kemudian, tim perampok lainnya tiba. Situasi pun akhirnya teratasi dan mereka tidak jadi melarikan diri. Sementara itu, Rio berakhir dengan pertengkaran hebat dengan salah satu Sandra, Pak Chulwo, yang kini dianggap sebagai tayi lalat di antara para Sandra. Chulwo menelpon Ujin dan memberi tahu keberadaan para Sandra. Chulwo pun menggunakan senjatanya untuk menghancurkan semua perangkat komunikasi. Chulwo lalu meninggalkan ruangan. Hal itu pun membuat Rio kebingungan, karena dengan rusak jalan komunikasi, kini Profesor tidak bisa lagi menghubungi tim perampokan. Di dok pemuatan, polisi menerobos pintu keluar dengan bahan kodak. Tim perampok pun berakhir dengan baku tembak dengan pihak berwenang. Pada saat itu, Tokyo menggunakan senapan mesin. Ia menembak memaksa mereka mundur. Saat mereka dipaksa mundur, tim perampok pun memblokir lubang di dinding. Chulwo mengarahkan para Sandra ke atap untuk rencana pelarian alternatif, sementara landasan pendaratan lunak ditempatkan di luar sehingga mereka bisa melompat. Tim perampok tak lama kemudian sadar bahwa para Sandra telah pergi dan pergi ke atap untuk menghentikan pelarian mereka. Pada saat itu, Denver menyuruh Hyunmison untuk melarikan diri. Namun, ia nampak sangat menyayanginya. Choi Yongmin pun mencoba melarikan diri lebih dulu. Saat tim perampok semakin dekat, tetapi dia akhirnya terjebak di tali dan meminta untuk ditarik kembali. Beberapa Sandra melompat dari atap, mendarat di landasan untuk melarikan diri. Setengah dari Sandra pun akhirnya berhasil melarikan diri. Tetapi tim perampok menerobos dan Berlin berhasil menangkap Anne saat rencana pelarian itu berakhir. Terlihat dalam berita, Woojin meyakinkan publik bahwa mereka semua akan memastikan bahwa Sandra lainnya juga dibebaskan. Ia mengatakan bahwa dia mengetahui kelemahan para perampok itu. Dia pun menyirimkan peringatan ke tim perampokan dan menyuruh mereka untuk segera menyerah. Di lain sisi, tim perampok menemukan Olso tewas yang membuat Helsinki sangat patah hati. Tim lalu mengadakan pemakaman Olso di salah satu berangkas. Helsinki pun menceritakan bagaimana perjuangan Olso selama ini yang ingin menemukan ibunya dan membelikannya rumah. Namun usahanya itu sangat mengecewakan setelah kini sepeninggalnya. Setelah itu, Tokyo memerintahkan para Sandra untuk kembali bekerja. Para Sandra itu pun malah bertepuk tangan dan Berlin melihat hal itu menjadi emosi. Tetapi, Denver menyuruhnya untuk mengizinkan mereka bertepuk tangan sepuasnya. Pada saat itulah, para Sandra pun membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan mematuhi tim perampokan lagi. Melihat hal itu, Berlin semakin jengkel. Dia menuntut agar pengkhianat mengungkapkan diri dan menyalahkan kematian Olso akibat dari pengkhianat itu. Dalam kemudian, ia pun kejang. Dalam kilas balik, diketahui lah bahwa Nairobi adalah sang pengkhianat. Dia dilema karena pihak berwenang membawa anaknya. Dia pun dilanda rasa bersalah. Ia dihadapkan dua pilihan. Antara ia harus membela para perampok atau membela anaknya. Sementara itu, Pak Julwo memberitahu Wujin beberapa bukti penting, yaitu obat untuk penyakit Huntington. Dia tahu salah satu anggota tim ternyata sedang sekarat dan menderita penyakit itu. Sementara itu, Ryo ingat, Berlin pernah memberitahunya bahwa dia sedang sekarat. Tokyo pun akhirnya memutuskan bahwa mereka harus mengisolasi Berlin sampai dia merasa lebih baik. Wujin bertanya-tanya apakah ada hal lain di balik pencurian itu selain uang. Dia pun mempertanyakan mengapa salah satu dari mereka membutuhkan uang jika mereka sekarat. Dan ia pun menyimpulkan kemungkinan agenda sebenarnya dari perampok itu adalah menyabotase kerjasama ekonomi antara Korea. Dan kemudian, dia pun diperlihatkan lebih banyak informasi, di mana Direktur Jun Yong-su dari kem penahanan di mana Berlin dulu disiksa akan menghadiri pertemuan tersebut untuk mewakili Korea Utara. Tak lama kemudian, Berlin bangun dan menuduh Tokyo sebagai pengkhianat. Ryo pun menyuruh Berlin untuk tenang dan mengancam akan menembaknya. Ha-Sien-Ki tak lama kemudian tiba, dan Berlin memberitahunya bahwa dialah yang membunuh Oso. Ha-Sien-Ki pun memihak Berlin dan membuat Ryo pingsan. Di lain sisi, Wu Jin mengetahui sebuah resort yang menerima pesanan obat resep dalam jumlah besar untuk penyakit Huntington. Dia yakin, ini mungkin tempat persembunyian Profesor sebelum melakukan penjurian. Profesor pun di sini diperingatkan, dan dia sudah lebih dulu melacak mobil Wu Jin. Terlihat, saat Wu Jin memeriksa tempat persembunyiannya, Profesor pun dari jauh memperhatikan Wu Jin menggunakan teropong. Di lain sisi, Berlin mengikat Tokyo dan Ryo ke meja dan mengumpulkan semua tim. Pintu depan Min pun lalu dibuka. Berlin ingin memberikan Tokyo kepada polisi, dan kemudian Berlin pun mengatakan bahwa Tokyo adalah pengkhianat dan mendorongnya keluar. Tokyo pun dikebung dan akhirnya ditangkap. Dalam kemudian Berlin keluar dengan aneh, ia pun menondongkan pistol ke arahnya. Pada saat itu, Anne meminta mantan sipir kem penahanan, yaitu Jung Yong Su, dan menyatakan bahwa dia melakukan tindakan kasar dan tidak manusiawi. Berlin lalu menunjukkan bahwa dia keluar untuk belas dendam pribadi dan menyatakan bahwa jika Jung Yong Su tidak datang, dia akan membunuh Anne. Sementara itu, Profesor sedang mempertimbangkan untuk meledakan tempat persembunyian itu yang kini sedang diperiksa oleh Wujin. Sebuah kilas balik pun menunjukkan dia dan Berlin sedang bernyanyi bersama. Pada saat itu, Berlin berjanji pada Profesor untuk mengikuti semua perintahnya sampai akhir. Episode 9 dibuka dengan kilas balik, di mana Profesor bertemu dengan seseorang dari geng Berlin. Dia nampaknya menginginkan senjata darinya, tetapi Profesor benar-benar saat itu ingin bertemu dengan Berlin. Tak lama kemudian, dia pingsan. Dia pun disiksa karena mereka pikir bahwa si Profesor itu adalah polisi. Sementara itu, Berlin yang ada di dekatnya pun menyuntik dirinya sendiri dengan obat-obatan. Saat dia disiksa, Profesor memberitahu orang-orang Berlin bahwa mereka bersaudara. Kilas balik lebih lanjut menunjukkan Profesor yang kini kondisinya lebih muda. Dan saudara laki-lakinya Berlin mencoba melarikan diri dari Korea Utara bersama-sama dengan melintasi perbatasan melalui sungai. Mereka harus meninggalkan ibu mereka, tapi kemudian terjadi baku tembak dan ibu mereka ditembak di dalam air. Di sinilah, mereka berdua pun dipisahkan. Kembali ke kilas balik aslinya, Berlin bertanya-tanya mengapa Profesor mengunjunginya setelah sekian lama berpisah. Profesor pun pada saat itu mengatakan bahwa ayah mereka meninggal karena uang. Di mana, dulu ayahnya merampok bank untuk membayar Berlin keluar dari kem. Profesor juga menunjukkan kepada Berlin sebuah rencana yang belum diselesaikan oleh ayahnya. dan dia ingin menyelesaikan dengan saudaranya. Kembali ke masa kini, Berlin menuntut agar Jun Yong-su datang ke Min atau Ana akan dibunuh. Di tempat persembunyian tim perampok, Wu Jin dan tim menyelidikinya. Profesor melepaskan pengatur waktu untuk bom, jadi mereka segera pergi dan tempat itu pun diledakkan. Setelah itu, Wu Jin merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya-tanya mengapa tempat itu tidak diledakkan sebelum mereka sampai di sana dan sebelum mereka mengambil semua buktinya. Ia pun mulai mengintrogasi Tokyo. Wu Jin bertanya-tanya apakah mereka merampok percetakan Min hanya untuk tujuan uang atau tujuan politik. Namun, Tokyo malah mencebooh gegasan itu dan menyatakan bahwa Berlin telah kehilangan akal sehatnya karena perjuangannya melawan penyakit Huntington. Wu Jin pun semakin tidak sabar ia melakukan tes pendeteksi kebohongan pada Tokyo. Wu Jin pun lalu mengintrogasi mengenai Profesor. Namun, Tokyo dengan tenang mengungkapkan penampilan sederhana dari sang Profesor. Wu Jin pun bertanya apakah Tokyo dikeluarkan dari Min dengan sengaja. Namun, pertanyaan itu nampaknya membuat marah Tokyo dan dia pun mengancam akan membunuh Wu Jin. Akhirnya, Tokyo pun ditahan dan ia dipindahkan. Walaupun sebenarnya Wu Jin masih ingin terus mengintrogasinya tapi ia pikir Tokyo butuh ketenangan dulu. Pada kilas balik selanjutnya menunjukkan bahwa sebelum Tokyo diusir ternyata pada saat itu Nairobi telah mengatakan bahwa dirinya adalah pengkhianat. Hensil Ki pun marah namun Nairobi meminta maaf dan mengatakan bahwa dia memiliki seorang putra yang perlu ia lindungi. Ia juga mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan setelah Kim Sang Man mengkompromikannya. Ini adalah rencana Berlin selama ini untuk mengungkap pengkhianat itu. Jadi, perampokan ini direncanakan mereka untuk mengungkap para pengkhianat di negara itu. Tokyo pun berjanji pada Nairobi bahwa dia akan menemukan rencana untuk putranya agar bisa selamat dan dia akan tetap pergi. Setelah itu, Nairobi pun melanjutkan untuk mencetak uang. Hensil Ki juga kini telah tenang dan dia mengatakan padanya bahwa dia tidak menyalahkan Nairobi atas kematian Oso. Nairobi pun akhirnya terisak dan bersedih. Selanjutnya, Kim Sang Man memberitahu Wu Jin bahwa unit kontra terorisme sekarang sedang mengendalikan situasi penyanderaan di Min. Jun Yong Su ada di sisinya. Sang Man pun memerintahkan satu unit untuk masuk ke bank untuk mengeluarkan tim perampok. Wu Jin pun pada saat itu kecewa karena tindakan itu dapat membahayakan nyawa para sandera yang ada di dalam. Namun, akibat protesnya itu, dia pun dikeluarkan dari tim tugas. Tak lama kemudian, Wu Jin mengetahui bahwa konvei Tokyo tidak pernah tiba karena geng Berlin mencegat dan menyerang para polisi. Terungkap bahwa Profesor ingin Tokyo meninggalkan percetakan Min itu sebagai bagian dari rencana. Sementara itu, Profesor mengikat Kapten Cha. Profesor juga mengatakan bahwa mereka sedang melakukan revolusi. Kembali ke percetakan Min, Jun Yong Su datang untuk bernegosiasi. Berlin pun keluar bersama Anne dan ia pun mengarahkan pistol kepadanya. Berlin memberitahunya tentang mimpi buruk yang dia timbulkan dan dia akan menyebabkan mimpi buruk baginya. Di lain sisi, geng Tokyo dan Berlin sedang melakukan operasi di rumah Kim Sang Man. Mereka semua mengambil alih keamanan di rumah itu. Dan saat mereka bergegas melewati rumah menggunakan gas dan peluru karet, mereka menunjukkan hal ini sebagai umpan langsung di media sosial agar seluruh dunia dapat menonton kejadian itu. Kembali ke negosiasi, Jun Yong Su meminta Berlin untuk mengakhiri pencurian itu. Namun Berlin memintanya untuk mengatakan apa yang dia lakukan padanya di kem konsentrasi. Termasuk orang-orang yang kelaparan. Jun Yong Su pun memberitahu Berlin bahwa dia sudah membalas dendam dengan memperkosa putri-tirinya di kem. Di siaran langsung, geng Tokyo dan Berlin menjangkau seorang anak laki-laki dan mereka pun membawanya keluar dari dalam rumah. Namun pada saat itu, tiba-tiba Wu Jin muncul dan memberitahu Tokyo dan gengnya untuk menurunkan anak itu dan menodongkan pistol ke arah mereka. Tokyo pun memberitahu Wu Jin bahwa penjaga King Sam Man akan segera bangun dan memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah. Mereka pun mengizinkan anak itu untuk dibawa oleh Wu Jin. Lalu, Tokyo dan gengnya menuju ke sebuah van dan mereka pun pergi. Terungkaplah sudah bahwa anak yang bersama Wu Jin itu merupakan putra Nairobi dan kini anak itu telah dibawa dibebaskan dari Kim Sang Man. Salah satu orang dari geng Berlin mengatakan di berita bahwa Kim Sang Man telah mengancam dan menyakiti anak ini sebagai bagian dari negosiasi pencurian. Dia juga mengatakan dirinya sebagai putri-tiri Jun Yong Su dan ia pun mengatakan bahwa Jun Yong Su telah memperkosanya sebagai seorang anak dan menyuruhnya bekerja di camp sebagai tenaga medis. Dia juga mengatakan bahwa satu-satunya orang yang tidak takut pada Jun Yong Su adalah Berlin. Tentu dia yang sangat dia cintai. Dia pun akhirnya mengungkapkan bahwa King Sang Man selama ini telah mencoba untuk membunuh Ane selama di dalam percetakan dan selama ia disandra oleh para perampok itu. Namun usahanya masih gagal. Berlin kemudian berbicara dalam berita. Ia menyatakan bahwa para politisi hanya peduli pada uang yang menjadi tujuan dari KTT yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pada saat itu Jun Yong Su dan Sang Man pun diliput oleh berita dan terungkap kebusukannya. Berlin berjalan kembali ke dalam bersama Ane. Tak lama kemudian Berlin runtuh. Penyakitnya merenggut korban. Yun Mi Sun memberitahu Denver bahwa dia kesakitan jadi mereka pergi ke lemari besi. Dia bertanya mengapa dia menghindarinya. Dia pun mengatakan dia memilih untuk tidak pergi dengan Sandra lainnya. Di lain sisi, Rio menanyakan tentang Berlin. Dia bertanya apakah rencana besarnya benar-benar untuk mendapatkan uang. Dia pun memberitahu Berlin untuk tidak mengacaukan operasi dari profesor. Berlin pun memberitahu Rio bahwa dia ada di Min untuk saudaranya dan mengungkapkannya sebagai profesor. Jelas balik pun menunjukkan bahwa profesor memberitahu Berlin bahwa mereka membutuhkan perampokan agar terlihat seperti revolusi dengan melawan kemapanan sehingga orang-orang berada di pihak mereka. Rio pun terkejut mendengar hal itu karena mereka tidak menyatakan diri sebagai saudara kandung sebelumnya. namun Berlin menjelaskan bahwa mereka perlu merahasiakan identitas profesor. Berlin kemudian berdiri dan memberitahu Rio bahwa mereka sekarang harus menunggu kedatangan dari Tokjo sebagai bagian dari rencana berikutnya dan untuk mendapatkan informasi dari si profesor. Berlin pun kemudian memberitahu para Sandra lainnya bahwa mereka bebas sekarang untuk pergi dan para perampok tidak akan menghalangi mereka jika ingin keluar. namun jika mereka masih ingin tetap tinggal di dalam sini dan membantu para perampok sudah dipastikan sekarang mereka semua akan mendapatkan masing-masing hadiah sebanyak 3 miliar won. Episode 10 dibuka dengan Woojin yang ditanya oleh pengacaranya apakah neneknya memiliki masalah kesehatan yang akan menghentikannya bersaksi di pengadilan keluarga. Saat dia sedang menelpon dia mengalami kecelakaan mobil kecil orang di mobil lain adalah profesor dan inilah kilas balik bagaimana mereka berdua bertemu profesor pun memintanya untuk minum kopi di kafenya sambil beristirahat ketika mereka sampai di kape Woojin meminta alkohol karena dia membutuhkan teman minum yang dia inginkan hanyalah membiarkan rambutnya tergerai setelah kasus hak asuh anaknya yang membuat stres dengan suaminya lalu setelah itu mereka berdua pun bercocok tanah kembali pada masa kini terlihat dia pingsan di jalan di depan cafe profesor karena terlalu banyak bekerja profesor pun yang melihat hal itu langsung lari membantunya di lain sisi Berlin terus menekan para politisi dia berjanji untuk membebaskan beberapa sandra dan melanjutkan narasi seputar politisi korup Kim Sangman menjadi tidak sabar dan ingin para perampok itu terputus dari komunikasi dengan jaringan dari berita profesor pun memutuskan untuk mengubah rencananya dia percaya banyak hal yang berubah terlalu cepat dia pun akhirnya meminta Tokyo untuk menyampaikan sebuah pesan dan jika dia tidak memberi pesan tepat waktu pada teman-temannya tim perampok di dalam tidak akan bisa bertahan lagi Ujin akhirnya terbangun di sebuah rumah sakit setelah pingsan putri dan ibunya ada pada saat itu dia pun samar-samar ingat bahwa profesor lah yang telah membawanya ke rumah sakit itu di lain sisi Berlin meminta keputusan para Sandra apakah mereka tetap mau tinggal di tempat itu dan mendapatkan hadiah atau mereka mau pergi sebebasnya Jae Young Min pun pada saat itu angkat bicara dan ia menjelaskan resikonya jika mereka mempercayai pada perampok Berlin pun lalu membuktikan bahwa mereka punya uang yang banyak dan ia melemparkan sebagian ke lantai ia mengatakan 3 miliar won yang akan mereka dapatkan adalah uang tunai yang cukup untuk memulai hidup baru dan hal itu bisa mereka dapatkan ketika tetap bertahan di dalam dan membantu para perampok dalam kilas balik tim perampok berbicara tentang Stockholm Syndrome dan membuat para Sandra menjadi kakitangannya di lemar besi Yun Mi Sun bertanya pada Denver siapa nama aslinya dia pun sempat ragu tapi akhirnya memberitahukannya Yun Mi Sun pun memberitahu Denver bahwa dia tidak membutuhkan uang itu dan dia tetap akan ada untuk Denver setelah itu mereka berdua pun bercocok tanam sehingga cerita diputuskanlah siapa yang akan tinggal di tempat itu dan siapa yang akan pergi keluar namun anehnya Anne masih tetap ingin tinggal di dalam begitu juga dengan Choi Young Min saat Denver mengumumkan ternyata Yun Mi Sun juga tetap tinggal di dalam dan Moskow melihat mereka berpegangan tangan dia pun menarik Denver ke samping dan bertanya apa yang telah terjadi Denver pun mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Yun Mi Sun Moskow pun kecewa dengan pengambilan keputusan dari putranya itu dan tidak percaya bahwa Yun Mi Sun tidak terlibat demi uang karena ibunya menyatakan hal yang sama setelah itu Denver pun memperdebatkan apakah Yun Mi Sun menderita sindrom Chokom Denver memberitahu Yun Mi Sun bahwa dia harus pergi karena dia akan menyesalinya namun Yun Mi Sun tetap teguh pada pendiriannya Yun Mi Sun pun sangat bingung mengapa dia begitu marah dan ketika dia marah dia pun menamparinya dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan uang dia berjalan pergi saat dimumumkan bahwa para Sandra akan sebentar lagi pergi setelah keluar dari rumah sakit Woo Jin mengunjungi profesor dan memberitahunya bahwa dia keluar dari kasus ini dia meminta maaf karena telah menyakitinya dan mengakui bahwa perasaannya sangat tulus pada si profesor tak lama kemudian dia meninggalkan kafe dan profesor menarik nafas tajam sebelum akhirnya mengejar Woo Jin ketika dia berbalik dia pun memeluknya meskipun awalnya si profesor berjanji tidak akan melibatkan jatuh cinta dalam misi ini namun itulah yang terjadi namanya juga manusia saat Woo Jin akan pergi dia ingat apa yang dikatakan profesor kepadanya dimana ayah saya juga menderita demensia kata itulah yang memicu kecurigaan Woo Jin kembali muncul bagaimana dia bisa tahu bahwa ibunya menderita demensia di lain sisi rencana Tokyo untuk kembali ke Min pun tiba Berlin menyiapkan para Sandra yang ingin keluar untuk keluar melalui pintu depan peristiwa itu pun berbarengan dengan Tokyo yang kembali ke dalam saat para Sandra pergi Tokyo mengendarai sebuah sepeda motor dan menuju ke percetakan Min tak lama kemudian drone turun ke arah polisi untuk mengalihkan perhatian mereka Denver pergi keluar untuk menyelamatkan Yun Misun dari kekacauan pintu depan Min pun akhirnya ditutup kembali dan Tokyo berhasil masuk ke dalam terungkaplah bahwa di antara kekacauan itu Moskow tertembak namun tidak ada yang menyadarinya Moskow Moskow sendiri pun menderita di kamar mandi dan tubuhnya berdarah di lain sisi Woojin yang khawatir pergi ke rumah ibunya dan bertanya apakah dia pernah melihat profesor sebelumnya sang ibu pun mengatakan bahwa dia ingat dan pada saat itu mencoba menelpon Woojin setelah melihat pria itu di luar rumahnya namun dia tidak ingat lebih jelas Woojin pun sadar bahwa pertemuannya dengan profesor bukanlah suatu kebetulan melainkan dia sendiri merupakan bagian dari rencana si profesor itu di lain sisi kapten cha mematahkan tangannya sendiri untuk membebaskan diri profesor dan timnya mengejar kapten cha di jalan dan akhirnya dia dikepung tiba-tiba dia pun ditabrak sebuah mobil secara tidak sengaja sementara Woojin dia mengetahui bahwa profesor membelot dari Korea Utara dan dinyadakan telah meninggal episode ini pun diakhiri dengan Tokyo yang memberitahu para perampok bahwa mereka harus melarikan diri dan itu merupakan pesan dari sang profesor yang dititipkannya tadi episode 11 dibuka dengan kelas balik profesor yang membahas rute pelarian tim perampok mereka akan melarikan diri pada hari KTT antar Korea karena akan terjadi kekacauan dengan anggota masyarakat yang memprotes para politisi adegan ini pun menunjukkan rencana hipotesis yang sedang berjalan dan itu salah semuanya ditembak jatuh saat ini Tokyo mengatakan rencana untuk melarikan diri lebih awal jadi mereka membutuhkan Moskow untuk mempercepat terowongan pelarian yang sedang dikerjakan setelah pertemuan mereka selesai Riau mempertanyakan rencana tersebut setelah mengetahui bahwa Berlin dan profesor adalah pembelot dari Korea Utara namun Tokyo menutup kekhawatirannya dan menyuruhnya untuk mengikuti semua rencana mereka seperti biasa dan meyakinkan rencana akan berjalan dengan lancar di lain sisi Denver menemui Moskow yang sedang berdarah di kamar mandi setelah ditembak sebelumnya dia terluka parah Berlin menuju keluar dengan menodongkan pistol kepada Yun Mi Sun dan meminta polisi untuk membawa tim medis namun nampaknya polisi saat ini sudah tidak mau bekerja sama lagi dengan sang penanggung jawab Sang Man sementara itu sang profesor berada dalam situasi sulit dimana Kapten Cha dijaga oleh polisi di rumah sakit dia pun terpaksa menelpon Woo Jin yang riang gembira dia mengatakan kepadanya bahwa temannya ada di rumah sakit tetapi mobilnya tidak mau hidup saat KTT dilaksanakan lebih awal tim perampok mulai bekerja di terowongan mempercepat penggalian sementara Moskow mempertahankan nyawanya Denver bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan terowongan hingga akhirnya mereka pun mencapai kelompok lain yang sedang menggali di sisi terowongan itu tandanya terowongan hampir akan segera selesai profesor menemui Woo Jin dia meminta untuk membawanya ke rumah sakit dalam perjalanan Woo Jin memberitahu profesor bahwa dia tahu siapa Kapten Cha pada saat itu Woo Jin memberitahu profesor bahwa begitu Cha bangun mereka akan tahu informasi apa yang dia miliki tentang tim perampokan ternyata dia saat itu menjebak profesor dia bertindak emosional dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Cha dan dia pun memeluknya meyakinkan bahwa itu bukan salahnya namun di lain sisi diam-diam Woo Jin meninggalkan alat penyadap dikerah mantel dari si profesor saat dia pergi dengan tim polisi bersamanya Woo Jin pun melacak profesor ke sebuah gedung namun ketika mereka sampai di gedung ternyata profesor telah meninggalkan mantelnya di sana dan profesor mengetahui bahwa Woo Jin telah menyadapnya diam-diam di lain sisi Yun Mi Sun menyampaikan kabar buruk kepada Denver dia memintanya untuk mengunjungi ayahnya sesegera mungkin Denver pun akhirnya menemui sang ayah dan jelas dia akan mati Moskow menyuruhnya untuk tidak menangis dan menjadi laki-laki Denver pun memberitahu ayahnya bahwa dia telah selesai menggali terowongan dan mereka sebentar lagi bisa keluar dari percatakan Min Moskow lalu menyuruhnya bersikap baik pada Yun Mi Sun atau dia akan membunuhnya ayah dan anak ini pun akhirnya berpelukan dan saling menawarkan cinta mereka satu sama lain selama kemudian Moskow meninggal dan ada kesedihan yang menyakitkan di antara kelompok itu mereka pun merasakan rasa sakit karena kehilangan Denver yang sudah berjuang keras demi keselamatan mereka selama ini Denver memutuskan untuk mengatasi kesedihannya dan menyelesaikan terowongan seperti yang diinginkan oleh ayahnya untuk membebaskan mereka semua dengan perampokan yang hampir berakhir Tokyo menyampaikan piratok kepada semua tim memperbarui energi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sementara itu tim tugas disadarkan oleh Sangman bahwa rencananya adalah membunuh setiap perampok Demin terlepas dari ancaman terhadap nyawa yang tidak bersalah Profesor akhirnya dihentikan oleh Woojin dia memegang pistol ke kepalanya di tempat persembunyiannya pada saat itu dia sendirian Profesor memberinya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan saat dia bergerak perlahan ke arahnya dia pun memberinya pembenaran untuk rencananya dia menyatakan bahwa penyatuan ekonomi hanya memaksimalkan keuntungan para pencuri dan dia perlu memberitahu dunia dia juga mengatakan jika dia menangkapnya dia akan dibunuh oleh Sangman Profesor kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintainya Woojin pun sempat ragu apakah harus percaya atau tidak tapi saat Woojin lengah tiba-tiba Profesor mengambil pistol dari tangannya dan berkata maaf setelah itu si Profesor pun menembak episode terakhir ini dibuka dengan kelas balik dimana ayah Profesor mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar untuk menghasilkan lebih banyak uang karena mereka membutuhkan saudaranya bisa kembali lalu sore harinya ayah Profesor pun ditembak mati dalam perampokan bersenjata Profesor pada saat itu sedang tidur tetapi rencana ajahnya ada di sampingnya dan rencana itu tertiup angin ke lantai dan kemudian bergerak lagi ke masa kini Profesor sedang melihat senjatanya dimana itu artinya tembakan sebelumnya bukan benar-benar menembak Woojin beralih ke percetakan Min pada saat itu mereka sedang membuat terobosan di terowongan dan mereka melihat Profesor di sisi lain pada saat itu mereka pun bergembira dan merayakan keberhasilannya karena mereka hampir di akhir perjalanan Denver pun memperkenalkan Profesor kepada Yun Misun yang menamai dirinya Stockholm Profesor diperlihatkan semua uang tunai yang dicetak selama ini oleh mereka di percetakan Min di lain sisi Kapten Cha bangun di rumah sakit sementara itu Woojin saat ini diborgol ke sebuah pipa oleh Profesor di lain sisi para politisi yang korup tidak sabar mereka mengkhawatirkan uang mereka setelah menandatangani perjanjian penyatuan ekonomi di KTT Sang Man pun mengirim polisi bersama tentara untuk mencatuhkan tim perampok yang ada di dalam dan satu-satunya tujuan adalah untuk membunuh mereka semua Tokyo dan Ryo harus melawan mereka lebih dulu Tokyo dengan gagah berani melawan balik dengan senapan mesin hingga akhirnya ia pun tertembak namun tak lama kemudian perampok lain datang dan membantu pertarungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ryo membantu Tokyo yang terluka Sementara itu Denver melawan Park Chulwo Yun Mi-sun akhirnya menembak Chulwo untuk membantu Denver Dan kemudian Denver menjatuhkannya dengan dingin Sementara itu di luar KTT Protes terhadap para politisi semakin meningkat di masyarakat Ketidakpuasan publik atas penyatuan ekonomi pun kini semakin memanas Di lain sisi tim perampok berhasil kabur Park Chulwo sadar kembali dan memberitahu timnya bahwa mereka telah bersembunyi Mereka menemukan sebuah terowongan dan di dalamnya ada para Sandra Terowongan pun akhirnya diblokir Namun ternyata terowongan itu hanyalah umpan Seperti yang kita tahu di season pertama Perampok menggali dua terowongan Dan saat ini tim perampok sedang menuju terowongan pelarian yang sebenarnya Sebagian besar tim berhasil mencapai perahu di sisi lain terowongan Sementara itu Woojin menelpon rekannya dan memberitahu mereka lokasi para perampok saat ini Kapten Cha pun menegaskan bahwa kecurigaannya benar Woojin berhasil menyusuri terowongan sendirian Sementara itu bom untuk memblokir terowongan tidak berfungsi Dan meninggalkan Berlin, Nairobi, lalu Hensilke di tempat yang lengket Berlin menyuruh mereka pergi sementara dia menahan polisi Nairobi pun mencoba membuatnya pergi bersama mereka tetapi dia tetap tinggal Para Sandra dibebaskan dari Min Berlin memanggil Profesor untuk mengucapkan selamat tinggal Profesor pun memberitahu Berlin bahwa rencananya tidak berhasil dan rute pelarian diblokir Namun, Berlin mencomoh gagasan itu dan memberitahu Profesor untuk tidak menyerah Dan ini merupakan momen emosional antara dua saudara ini Dalam kemudian, dia diselamatkan oleh wanita yang dia bantu di kem konsentrasi Dia bersumpah untuk tinggal bersamanya dan mempertahankan terowongan itu Dia pun menembak bom di dalam terowongan Profesor itu pun berlutut dan menangis terseduh-seduh Takut akan yang terburuk terjadi Profesor menelpon Kim Sangman Dia menawarkan untuk menyerahkan dirinya agar perampok lainnya tetap hidup Tokyo mengambil telepon darinya dan melemparkannya ke dalam air Profesor pun mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin kehilangan orang lain Tokyo menyuruhnya bangun agar mereka bisa pergi Tapi kemudian, Profesor pun melihat sesuatu di peta yang dibuat oleh almarhum ayahnya Profesor lalu memberitahu tim bahwa tempat persembunyian mereka telah ditemukan Tetapi ada cara lain untuk melarikan diri Sementara itu, Woo Jin ditemukan polisi Tapi, dia ditangkap Kim Sangman menuduhnya berkelusi dengan para pelampok Woo Jin pun menghadapi Sangman Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia takut para perampok mengungkap mereka apa adanya Radio polisi mengetahui bahwa ada bom yang ditanam di sekitar lapangan perdamaian tempat para pemprotes berada Namun, Woo Jin tidak percaya para perampok akan membuat mereka kabur Karena prinsip mereka bukanlah membunuh Sangman menyuruh rekan-rekannya untuk membawa Woo Jin pergi Terlihat, Sangman rela mempertaruhkan nyawa banyak orang demi menghentikan pencurian itu Kapten Cha kecewa dengan rencana Sangman dan langsung menemui Woo Jin di luar Woo Jin pun pada saat itu menegaskan kembali bahwa ia yakin bom itu tidak akan pernah meledak Bahan peledak memang meledak, tetapi tidak mematikan Sebaliknya, babi merah tiba-tiba menggelembung datang dari tanah dan melayang di atas kota Babi itu pun lalu meledak dan uang yang ada di dalamnya menyebar ke warga sipil Profesor pun kini telah menampati janjinya Dia telah mengembalikan uang itu kepada semua orang Di lain sisi tim perampok telah mencapai sisi lain terowongan Dengan membawa kantong uang yang sangat banyak Tim mereka siap menjemput Woo Jin memberi tahu Cha kecerigaannya kemana tujuan tim perampokan itu pergi Dia yakin mereka akan menaiki kereta yang menghubungkan kawasan ekonomi bersama Cha pun mengalihkan perhatian polisi Dan Woo Jin berkendara menuju ke lokasi yang dicurigai itu Di saat yang mengejutkan, Berlin membunyikan The Professor Dia berhasil keluar melalui sistem pembuangan limbah Sementara perhatian orang banyak terganggu oleh uang yang jatuh dari langit Profesor dan tim merasa lega Namun terlepas dari kabar baiknya Tokio tahu bahwa Profesor kini sedang memikirkan Woo Jin Dia tidak yakin apakah dia akan muncul atau tidak sebelum mereka pergi Dan sebelum dia naik, Woo Jin ternyata muncul Dan memberi tahu Profesor untuk menghentikan kereta itu Tak lama kemudian kereta mulai bergerak Profesor lalu mengatakan bahwa ia dapat membunuhnya Tapi ia tidak bisa menangkapnya Dia mengatakan padanya untuk memilih Profesor pun melompat ke atas kereta Dan tiba-tiba Woo Jin terjebak Dia tetap di belakang Para perampok pun memulai hidup baru mereka Apa yang mereka lakukan mencapai outlet berita di seluruh dunia Politisi dibalik penyatuan ekonomi dituduh menggunakan dana itu Untuk mendanai perusahaan Konglomrat Dan dari sinilah rencana Profesor untuk mengekspos keburukan mereka semua pun berhasil Sehingga cerita setahun kemudian Woo Jin pada saat itu masih diinterogasi Dimana ia dituduh terlibat dalam percurian satu tahun lalu Dia kemudian dihubungi oleh firma hukum asing yang ingin berbicara kepadanya Meskipun dia awalnya sempat bingung Tapi saat pulang Dia tiba-tiba menemukan kartu pos lama Woo Jin pun datang ke lokasi yang diberikan dalam kartu pos itu Dan ternyata tempatnya itu sangat indah Disana ia pun bertemu dengan si Profesor yang sudah lama ia tak temui Dan terlihat mereka berdua pun senang bisa bertemu kembali Pada saat itulah Profesor pun mengatakan Bahwa ia saat ini sudah memiliki rencana yang sangat luar biasa Dan mengajak Woo Jin untuk bekerja sama Lalu setelah itu Season 2 pun berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.